Kalau bagi pendukung Presiden Jokowi ya itu justru yang diinginkan Kalau bisa calon Presiden itu cara berpikirnya seperti Presiden Jokowi semua Jadi walaupun ada tiga calon tapi semuanya all president mean Partai Nasdem kembali menegaskan dukungannya yang tidak goyah kepada Anies Baswedan Sebagai calon Presiden 2024 di tengah kabar bakal meninggalkan koalisi perubahan Partai Pimpinan Suryapalo ini pun menyebut akan ada bahaya jika Pilpres hanya diikuti oleh capres jagoan Presiden Jokowi Jika hal ini terjadi maka akan tercipta status quo atau rezim tanpa koreksi Penjajakan koalisi perubahan terus berlanjut maju bukan maju mundur Namun dia tidak bisa membeberkan progres membentuk koalisi untuk mengkonkretkan pencapresan Anies Menurutnya Indonesia butuh figur maupun politisi negarawan Maka Pilpres 2024 menjadi ajang pembuktian ke negarawanan Jokowi Sampai jumpa di video selanjutnya Berita Pimpinan Suryapu selamat menikmati selamat menikmati negara diambang bahaya why? ini kan menarik ada pernyataan seperti ini tentu karena yang mengeluarkan pernyataan Nasdem barangkali dianggap wajar hanya saja begini kalau bagi pendukung Presiden Jokowi itu justru yang diinginkan kalau bisa calon Presiden itu cara berpikirnya seperti Presiden Jokowi semua jadi walaupun ada tiga calon tapi semuanya all Presiden main ya kalau all Presiden bukan main ya kalau main satu main ya karena jamaah jadi karena all Presiden main maka yang terjadi adalah ya siapapun yang menang tinggal bagi-bagi justru kita bertanya apakah itu yang namanya hakikat dari sebuah demokrasi direct ya demokrasi-demokrasi langsung karena demokrasi langsung itu justru ibarat orang suruh memilih hidangan itu ya yang dihidangkan harus beragam menu karena tidak semua orang suka misalnya makan nasi dan campur daging misalnya ya ada yang vegetarian ada yang bahkan fruitarian ya jadi sahabat era sekalian itu kenapa kemudian kita membuka keran kandidasi itu agar kita bisa mendapatkan kemewahan untuk mencari calon Presiden yang terbaik ya bukan yang all Presiden main kayak gitu ya oke coba kita bacakan sedikit kenapa ada pernyataan seperti itu termasuk juga ada kecenderungan bahwa koalisi perubahan ini akan dikeroyok oleh koalisi istana oke coba kita lihat pernyataan dari Evendi Khoyri ya Warta Ekonomi Jakarta Partai Nasdem kembali menegaskan dukungannya yang tidak goyah kepada Anies Baswedan sebagai calon Presiden 2024 di tengah kabar bakal meninggalkan koalisi perubahan Partai Pimpinan Surya Palo ini pun menyebut akan ada bahaya jika Pilpres hanya diikuti oleh capres jagoan Presiden Jokowi jika hal ini terjadi maka akan tercipta status quo atau rezim tanpa koreksi Ketua Bapilu DPP Nasdem Evendi Khoyri alias Gus Coy mengingatkan demokrasi yang berlangsung harus dilanjutkan secara konsisten tanpa menutup peluang putra-putri bangsa dalam berkontestasi apabila politisi bersikap status quo sama saja mengembalikan rezim demokrasi semua negara dan bangsa diambang bahaya kalau politisi berpikir status quo kata Gus Coy kepada akurat.co.id di Jakarta Gus Coy menyatakan hal itu ketika disinggung menguatnya spekulasi Pilpres 2024 hanya diikuti seluruh jagoan Jokowi untuk menjamin berlangsungnya program program pemerintah selama dua periode terakhir artinya terbuka peluang pencapresan Anis gagal atau digagalkan menurut Gus Coy penjajakan koalisi perubahan terus berlanjut maju bukan maju mundur namun dia tidak bisa membeberkan progres membentuk koalisi untuk mengkonkretkan pencapresan Anis menurutnya Indonesia butuh figur maupun politisi negarawan maka Pilpres 2024 menjadi ajang pembuktian ke negarawan Jokowi politisi intelektual politisi yang terpelajar yang ikut berpolitik dalam negara demokrasi harus selalu siap dikritik dikoreksi diperbaiki dan terus berpikir untuk perubahan yang lebih baik bukan merasa paling benar paling baik paling sempurna tuturnya langkah menggagalkan pencapresan Anis dibaca banyak kalangan dari penanganan kasus Formula E di KPK maupun perkara korupsi BTS Kominfo yang dipersepsikan sebagai upaya menggagalkan pembentukan koalisi perubahan pada sisi lain Presiden Jokowi kerap meniupkan isu perombakan kabinet selepas Nasdaq mendeklarasikan Anis sebagai capres hukum alam atau sunatullah bahwa dalam hidup harus bekerja untuk selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik hal ini harus lebih baik di hari kemarin hari ini harus lebih baik dari hari kemarin besok harus lebih baik dari hari ini kalau tidak ya celaka kita ujar Gus ya sahabat era sekalian apa yang ingin saya katakan ya begini sahabat era sekalian aroma untuk menggagalkan pencapresan Anis Baswedan itu ya memang kental baik melalui jurusan KPK ya mengutak-utik Formula E ya kedua adalah mengancam Nasdem nah ancamannya itu mulai dari yang halus sampai yang agak kasar bentuknya antara lain ya isu tentang resawal kabinet dan juga soal penanganan kasus BTS yang melibatkan Kominfo dan dalam tahap untuk memeriksa Johnny G. Plate sahabat era sekalian kalau kita bicara korupsi itu absolut yes ya tapi memang masalahnya adalah kalau memang ditumpangi ya ditunggangi dengan kepentingan politik kandidasi presidential election nah itu jadi masalah karena kalau kita bicara mengenai korupsi semacam BTS itu di kementerian justru kan teorinya menepuk air di dulang terpercik muka sendiri itu sama dengan misalnya ada korupsi di jajaran PMDADKI orang pasti akan merujuk siapa gubernurnya kan begitu kan kalau ada jajaran di kementerian ya harusnya presidennya juga harus bisa disalahkan dok tapi ini kan seolah-olah tidak jadi korupsi di perikanan kelautan perikanan itu urusan menteri yang bersangkutan korupsi di kementerian pemuda dan olahraga seolah-olah tidak ada kaitannya dengan kepresidenan sama sekali padahal kita harus pahami ya dengan rekrutmennya misalnya dan juga bagaimana melakukan pertama prevensi kedua law enforcement kenapa law enforcementnya tiba-tiba seperti dikaitkan dengan Nasdem yang mencalonkan Anis itu tentu pertanyaan-pertanyaan saja ya walaupun sah-sah saja cuma tadi sekali lagi kalau aparat saya di tangan saya punya keinginan maka semuanya bisa jalan orang yang tidak bersalah pun bisa dijadikan tersangka kenapa ya karena kejaksaan dipegang oleh presiden kepolisian dipegang oleh presiden KPK pun to some extent dipegang juga oleh istana oleh teku Umar jadi bagaimana kita mau mempercaya penegakan hukum yang seperti itu kecuali ketika presiden itu melakukan penegakan hukum terhadap Edi Prabowo kemarin kepada Juliari Batubara kemarin itu baru kita patut acungkan jempol tapi ternyata ada leaking ada kebocoran konon katanya justru mereka yang melakukan OTT itu adalah orang-orang yang kemudian dikeluarkan dari KPK karena itu crossing jadi sepertinya rezim yang baru di KPK pun kecolongan juga dengan kasus Edi Prabowo dan Juliari Batubara tapi karena tapi jangan salah Edi Prabowo kalau tidak salah kasusnya apa lagi yang kemudian kasusnya dipotong lagi masa tahanannya jadi sama-sama sekalian makanya kita terlihat tidak serius dalam melakukan pemberantasan korupsi jadi pemberantasan korupsi hanya untuk entertain politik dan dan itu terlalu kentara kelihatannya jadi bukan tujuan untuk pemberantasan korupsi itu sendiri Anies analisis nasional Indonesia strategis Nasdem itu tidak mau ditinggalin rakyat jangan cawe-cawe lagi ke rezim jangan jatuh ke lubang lumpur kedua kalinya dan bagus Nasdem hijrah ke jalan yang benar pro-rakyat it is a matter of choice kita tidak bisa juga mengatakan bahwa ini benar ini tidak it is a matter of choice pilihan sesuai dengan pikiran kita masing-masing dengan keyakinan kita masing-masing kalau saya mengatakan pemberantahan ini gagal secara umum tentunya evaluasi berdasarkan tadi pemberantasan korupsi penegakan demokrasi penghormatan terhadap konstitusi dan hak sasi dengan empat parameter itu saya mengatakan gagal karena itu saya ingin memilih pemberantahan lain yang bisa lebih menegakkan empat faktor ini tapi bukan berarti tidak ada yang baik dari pemerintahan ini yang baik ya tetap harus dipertahankan itu prinsip saya ya yang baik dipertahankan yang buruk ya dibuang diganti apakah sinyal men dukungan istana ke Pak Probo itu benar atau hanyalah dukungan palsu karena Pak Jokowi melempar dukungan hampir ke semua kandidat saya kira bukan soal palsu dan tidak palsu diskusi di istana menurut saya belum selesai mengenai siapa yang bakal didukung karena dinamika internal mereka juga kencang pergesekan antara istana dan teku umar belum selesai untuk menghadirkan satu tokoh atau tokoh yang akan di endorse oleh mereka jadi nanti saatnya akan dimulai dari kandidasi PDIP kalau kandidasi PDIP misalnya Ganjar Pranowo lalu tiba-tiba partai KIB mengikut juga mengusulkan Ganjar Pranowo itu sudah kelihatan bahwa memang calon istana adalah Ganjar Pranowo kalau misalnya kandidasi dari PDIP bukan selain Ganjar Pranowo atau selain Ganjar Pranowo lalu KIB kemudian memunculkan nama lain yang tidak sama dengan kandidat PDIP itu berarti istana main lepas bisa jadi istana kemudian ke Prabowo jadi soalnya adalah bukan palsu atau tidak palsu tetapi sekarang ibaratnya dia tanam pupuk atau saham dimana-mana cuma satu hal yang dia tidak pernah akan sepertinya akan ambil adalah Anies Baswedan makanya dalam semua pembicaraan Presiden Jokowi hanya Anies saja yang tidak pernah disebutnya sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden karena terakhir dia menyebutkan hampir semua nama ada Erick Thohir Sandiaga Uno dan lain bahkan Ahayi pun dia sebut Ganjar tidak hadir juga disebut namanya tapi Anies Baswedan sama sekali tidak pernah disebut jadi sobat Ericka sekalian itu soalnya Anies Air Langga baca pres dari Nasdem dan Golkar tanpa PKS dan PD apakah Ericka dan kawan-kawan masih dukung Anies sobat Ericka sekalian saya saat ini belum mengatakan mendukung siapa-siapa dalam pengertian fix kenapa karena untuk mengatakan saya mendukung A atau mendukung B mendukung C nanti kalau KPU nya itu sudah firm menjagokan atau siapa yang akan dicalonkan nah pada saat itulah baru kita tahu jadi kita tidak boleh mendukung orang itu absolut jadi mendukung orang itu dengan kekritisan tergantung siapa nanti lawannya begitu ya kan jadi sekali lagi dia bukan faktor yang berdiri sendiri tapi faktor yang terkait dengan faktor-faktor lainnya contoh misalnya paling gampang ternyata dari setiga calon atau dua calon itu semua ada elemen yang ditengarai pelaku tindak pidana korupsi semua itu ditengarai misalnya pertanyaannya adalah apakah Anda mau milih atau tidak kalau Anda tidak milih maka yang menang adalah semua orang yang memilih yang dipilih misalnya ada orang baik katakanlah karena dia kecewa calonnya itu kelihatannya ada bau-bau korupsi semua dia tidak memilih ketika dia tidak memilih maka terpilihlah orang yang dipilih orang-orang yang tidak baik jadi kita harus menjadi yang namanya pemilih yang cerdas smart voter bukan pemilih fanatik tapi pemilih yang cerdas kita lihat nanti saya suka frustasi melihat kelakuan rezim Jokowi bayangkan mau nyapres saja susahnya minta ampun harus melalui berbagai rintangan ini baru mau daftar nyapres tapi sudah mau dijegal saya juga mengkritik pada bagian ini demokrasi kita kok demokrasi cemen begini demokrasi yang tidak aware demokrasi yang tidak gentle orang mau nyapres saja kok dihalang-halangi bahkan pendukungnya mengatakan kalau dia bisa jadi presiden akan begini negeri ini akan begono negeri ini serahkan dulu kepada rakyat apakah rakyat pilih atau tidak itu satu yang kedua jangan bodohi rakyat yang kedua justru yang kita harus pastikan itu adalah pemilunya fair ya kan sama tidak bermoralnya ketika Anda takut dipimpin A tapi tiba-tiba Anda mendukung B dengan curang bahkan menjadi bagian dari kecurangannya itu nah itu itu yang namanya tidak ada fairness Anda yang neraka lah kalau begitu ya oke sahabat-sahabat itu saja nanti kita akan lanjutkan ya mengenai presiden Jokowi yang ditengarai katanya mendukung proporsional terbuka oh ya kalau mau tertarik umroh silahkan ya hubungi 08211 1141 0569 ada banyak paket ya demikian juga kalau tertarik dengan merchandise yang makin banyak itemnya ya nanti pada video kedua di terakhir itu di dikeluarkan semua ya produk-produk itu satu sampai berapa belas itu biar orang tahu satu-satu produknya itu saja sobat era sekalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat era sekalian jumpa lagi kita di channel yang keren ini keren cadas ya sobat kita ambil video singkat-singkat ya kali ini soal ramalan bahwa koalisi istana akan bubar akan rontok ya kita lihat ini ada seorang pengamat yang sangat produktif menulis ya Tony Roshid dia coba kita lihat bagaimana dia meramalkan bahwa koalisi istana pasti akan pecah demokrasi oke pengamat politik dan pemerhati bangsa Tony Roshid presiden siapapun dia di ujung kekuasanya akan pasti melemah partai dan toko yang berada di lingkaran istana akan cari penyelamat masa depannya baik untuk karir mereka maupun untuk menghapus jejak dosa mereka ini sunat Allah sebuah kenisjayaan sejarah Soeharto 32 tahun memimpin dengan orde barunya akhirnya ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini menjadi fondasi kekuatannya bahkan Soeharto dihianati oleh mereka yang pernah dibesarkannya tidak ada orang yang mau ikut tenggelam bersama sang nakoda kecuali loyalis yang sangat sedikit jumlahnya politik itu punya rasionalitasnya sendiri partai dan pelaku politik ingin menang 2024 Jokowi akan berakhir parpol-parpol terus beristihad untuk menjajaki koalisi dan bakal calon yang sekiranya bisa menang di pemilu 2014 ada upaya sejumlah pihak terutama mereka yang pesimis akan mendapatkan kemenangan di 2024 terus mendorong Jokowi 3 periode lalu presiden seumur hidup minimal pemilu diundur ini sekelompok kecil yang pesimis akan mendapatkan kue kekuasaan di 2024 maka satu-satunya jalan agar tetap mendapatkan bagian kue kekuasaan itu dorong Jokowi 3 periode atau pemilu ditunda semua argumentasi dibuat dan semuanya tidak masuk akal data survei menunjukkan 75-80% rakyat ingin pemilu dilaksanakan tepat waktu yaitu 2024 semua parpol sepakat pemilu 2024 digelar kecuali yang pura-pura tidak sepakat ini semata manuver agar tetap dianggap loyal kepada presiden buka depan harus tampak seperti anak manis wajah belakang punya rasionalitas dan kalkulasinya sendiri ini akan terlihat jelang pendaftaran pemilu jelang pendaftaran pilpres Oktober 2023 ada yang bilang September ada yang bilang Oktober ya semua partai akan membuat keputusan berbasis kebutuhan partainya istana tidak lagi bisa kontrol keterlibatan istana akan semakin mendorong eskalasi konflik di tubuh partai adekuat terjadi ketegangan internal partai maupun partai dengan pihak eksternal dalam hal ini dengan istana akan semakin tinggi pecat memecat pengurus bahkan mengganti ketua umum partai biasanya juga terjadi saat itu peta berubah peran istana melemah bahkan dengan terpaksa berpihak kepada koalisi yang calonnya paling potensial menang tidak akan ngotot karena akan menjadi kegelapan bagi masa depannya jika oktober nanti PDIP calon kan puan istana akan kehilangan arah ganjar pranowo yang saat ini didukung istana tidak akan punya power tanpa dukungan PDIP kemana istana akan memberikan dukungan apakah ke Prabowo saat ini partai yang bersedia koalisi untuk mendukung Prabowo hanya PKB itu pun dengan syarat Mohaimin Iskander Caimin jadi cawa presnya Prabowo tidak mungkin mau terima caimin jadi cawa pres kan melemah kata surpe yang dipercaya Gerindra bagi PKB buat apa koalisi dengan calon yang lemah jika tidak dapat kutel efek sebagai cawa pres kondisi objektif kedua partai yaitu Gerindra dan PKB hampir tidak memungkinkan untuk berkoalisi kondisi objektif sulit menyatukan kepentingan dua partai ini hengkang dari Prabowo PKB akan merapat ke koalisi yang memungkinkan untuk menang ini satu alasan bagi PKB untuk keluar dari koalisi yang selama ini diskemakan oleh istana kondisi politik kedepan yang semakin dinamis akan menyiapkan seribu alasan rasional bagi partai-partai politik untuk keluar dari intervensi istana bubarnya koalisi istana kemungkinannya akan diawali oleh PDIP partai yang punya kekuatan untuk berseberangan dengan istana beda pilihan politik PDIP dengan istana akan menjadi titik awal koalisi istana bubar koalisi Indonesia bersatu kemungkinan bubar masing-masing partai anggota KIB akan bergabung atau merajut koalisi baru begitu juga koalisi perubahan bisa makin besar dengan tambahan partai-partai baru bisa juga berubah keanggotaan koalisinya peluang Ganjar dan Prabowo Nyapres sepertinya tipis Ganjar terganjal oleh PDIP saat ini Ganjar dikesankan sebagai oposisi Megawati atau Puan Maharani publik tahu Megawati dan ketum partai secara umum paling marah ketika ada oposisi di partainya Prabowo terganjal oleh beban elektabilitas yang semakin merosot elektabilitas Prabowo konsisten turun dan ini sesuai prediksi para analis politik banyak faktor yang menjelaskan hal ini maka tak terlihat ada partai yang tertarik merapat ke Gerindra kecuali PKB dengan syarat jadi cawapres sementara Anies akan sangat bergantung kepada kemampuan Nasdem merajut koalisi dengan berbagai parpol jika demokrat mengunci dengan cawapres AHY apakah Nasdem akan memasangkan Anies Caimin Nasdem PKB Anies Erlangga Nasdem jika mendukung Anies ini bisa menjadi alternatif bagi Nasdem untuk calonkan Anies dengan toko yang lain hanya soal dealnya apa cocok koalisi bisa terbentuk pecahnya koalisi istana akan membuka ruang yang semakin lebar bagi Nasdem untuk memasangkan Anies dengan ketumpar partai yang cukup untuk memenuhi syarat presidensial threshold luar biasa ya jadi sobat era sekalian koalisi istana awalnya itu adalah koalisi 80% lebih partai politik yang tergabung di koalisinya istana ini yaitu ada tujuh partai politik terakhir PAN diajak bergabung maksudnya adalah kalau mereka solid dan mencalonkan calon presiden yang sama maka permainan hanya akan diantara calon istana saja all Jokowi men jadi semua adalah orang-orang Jokowi tapi ternyata Nasdem sudah memulai terpecahannya koalisi istana tersebut sehingga dengan Nasdem mencalonkan Anies Baswedan maka istana tidak bisa sepenuhnya lagi mengontrol siapa yang akan menjadi calon presiden padahal skenario awalnya dengan dia merekrut PAN di pemerintahan maka istana memegang lebih dari 80% dan membiarkan Demokrat dan PKS menjadi oposisi tetapi tidak mencapai 20% artinya kalau skenario awal mulus maka PKS dan Demokrat tidak diajak dalam pesta demokrasi bernama Pilpres nanti koalisi istana ini memecah menjadi dua calon dan diantara mereka akan ada gentleman agreement gentleman agreement yaitu siapapun yang menang maka portfolio kekuasaan itu akan dibagi sedemikian rupa tergantung kalau yang menang paket A bagaimana komposisinya paket B apa komposisinya saya agak yakin kemarin itu skenario istana adalah menyorong ganjar pranowo atau puan maharani melawan prabowo atau pokoknya tokoh-tokohnya adalah prabowo puan maharani ganjar pranowo erlangga hartarto itu tokoh-tokoh yang akan dimajukan di dalam pertarungan antar all presiden min ini tetapi all presiden persons karena tidak ada karena ada juga perempuannya jadi sobat era sekalian tetapi karena ini pecah maka besok akan cari selamat masing-masing P3 misalnya tidak ada jaminan saat-saat terakhir tidak ke Anis misalnya atau Golkar misalnya tidak ada jaminan saat-saat terakhir dia akan maju sendiri dan lain bahkan konon bisik-bisik tetangga ada partai besar yang sudah mendekati kubu Anis bisa jadi kemudian terrealisasi kalau Demokrat banyak cincong ya sudah Anis Erlangga Hartarto saja atau Anis Mohaimin Iskandar saja karena Nasdem itu membutuhkan PKB cukup untuk 20% dengan Golkar apalagi cukup dengan Gerindra cukup juga nah yang tidak cukup itu dengan partai seperti PKS dan Demokrat jadi kalau PKS harus tiga partai ada satu lagi dengan Demokrat juga begitu jadi Nasdem PAN P3 bisa juga jadi konstelasi politik ini menjadi konstelasi politik yang ngeri-ngeri sedap yang saya katakan politik Sontuluyo ya menjerang pendaftaran Capres Cawapres kita disuruh menebak-nebak kita disuruh menunggu manuver para elit ini yang menurut saya tidak layak dalam sebuah sistem yang demokratis dan terbuka Oke Sobat RK sekalian Wassalamualaikum Wr Wb Cia Terima kasih Terima kasih Terima kasih